Intro Suatu hari, dia menghubungi Eki lewat ponselnya Untuk memberi kabar mengenai kelanjutan hubungan mereka Halo Aku mau ngomong Kita udah gak bisa sama-sama lagi Maksud kamu apa sih? Kita akan selama ini baik-baik aja Iya, aku kira juga gitu Tapi ternyata aku gak baik-baik aja Aku udah ada orang lain Aku janji Aku pasti bisa membahagiakan hidup kamu Terenang Gak ada orang yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan di hidup kita Selain diri kita sendiri Tapi aku sering sama kamu Kita udah hanya sampai sini Dua tahun kemudian Suatu hari Eki dan rakan kerjanya Lora yang sudah sangat dekat Seperti keluarga pergi ke suatu tempat untuk liburan Kamu lagi ngelamunin apa sih? Eh, iya Makan yuk, lapar nih Oke Hari-hari yang lalu menyebalkan banget ya Tadi mulai berangkat ke kantor aja Telah terus gara-gara macet Udah gitu gaji kita dipotong lagi Mana kerjaan kita numpuk Untuknya masih ada jatah cuti Ya setidaknya kita bisa mengurangin satres liburan disini Eh Eki Aku mau ngomong deh Eh iya mau ngomong apa? Sebenernya kita ini apa sih? Maksud kamu apa sih? Emang kamu maunya apa? Aku mau kita lebih dari ini Aku yakin kok kita bisa ngembalagiain Enggak, Lora Selama ini aku udah mengagam kamu seperti hidupku sendiri Kalau kamu cari orang yang selalu ada untuk kamu Aku bisa Tapi kalau kamu cari yang lebih dari itu Mungkin aku orang, Lora Kita coba dulu aja Tuhi lu ada yang lebih dari aku Katanya Kebahagiaan? Ya kita sendiri yang pertanggung jawab Kita gak bisa Mengharapkan kebahagiaan dari orang lain Nah, cerita ilustrasi tersebut Merupakan salah satu contoh Alternative contraction Dari teori psikologi kepribadian Yang dipelopori oleh tokoh George Alexander Kelly Yang dimana kita akan menjelaskannya lebih lanjut lagi Jadi, kunci dalam teori kepribadian Kelly adalah konstruk personal Konstruk itu sendiri adalah konsep yang digunakan untuk mengecematkan dunia atau lingkungan Konstruk merupakan konsep yang digunakan individu dalam menafsirkan, mengategorisasikan, dan memetakkan pintah laku Namun, konstruk individu selalu direvisi dan di-replace Oleh karena itu, konstruk personal dapat berubah Hal ini disebut alternative construction Ya selanjutnya, Kelly menggambarkan proses perubahan konstruk dalam individu seperti seorang peneliti atau ilmuwan Individu mampu mengobservasi dan memberikan hipotesis serta memperhatikannya menurut pandangan individu itu sendiri Dalam ilustrasi cerita ini Kemudian, mempraktikkan konstruk ini pada kehidupannya saat bersama lorak Terima kasih telah menonton!